BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kembali mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, Episode 3 Kamu sudah berani menyangkal asal-usulmu sendiri, Jadmiko. Itu dosa besar! Cukup! Jangan bicara apa-apa lagi. Aku hanya mengakuimu sebagai ibu sebutan saja. Kamu hanyalah orang lain. Apa itu kurang jelas? Bacat, Miko! Ayo, kalian pikir demang seronggo Marto takut berhadapan dengan makhluk seperti kalian? Ayo, jika kalian sudah siap, silahkan kalian pergi bersama-sama. Kenera ke jahatam! Sebuah drama radio tentang kehidupan manusia di tengah ganasnya bencana alam. Alam di sekitar kita sudah tak lagi ramah. Tak ada lagi pelangi di Cakrawala. Tak terdengar lagi keceriaan burung dan unggas. Semua karena ulah manusia. Jadi kalian ingin tahu siapa aku? Ia, sebutkanlah namamu. Namaku Kanjeng Sultan Agung Hanyokrowati atau Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Akulah raja di raja istana Mataram ini. Asmara di tengah bencana, episode 3. Sebuah kisah cinta yang penuh dengan romantisme, nilai-nilai kemanusiaan, dan spiritual. Sebuah perjuangan demi menggapai cinta abadi. Naskah ditulis oleh S.T.Jab, penata suara Jimmy Mumu, dengan sutradara Hari Yoko. Asmara di tengah bencana, semua kembali pada sang pencipta. Semua kembali pada sang pencipta. Pak, mau kemana sih malam-malam begini? Hujan, di luar banjir lagi. Justru itu. Aku harus bangunkan warga yang rumahnya di daerah rawan banjir, Bu. Supaya mereka bisa siap-siap mengungsi atau mengamankan keluarganya. Tapi hujannya deras banget lho, Pak. Gimana dengan rumah kita? Insya Allah rumah kita aman, Bu. Posisinya cukup aman dari banjir, kok. Aku ikut deh, Pak. Bantuin ibu-ibu. Pasti mereka repot. Sudah, ibu di rumah saja. Coba hubungi petugas dari kelurahan, BNPB atau BBBD. Badan penanggulangan bencana daerah terdekat. Supaya mereka datang lebih cepat ke daerah bencana. Iya, iya, Pak. Jadilah keluarga siaga bencana. Kapan saja siap membantu masyarakat dan lingkungan yang sedang tertimpa bencana alam. Mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar jauh dari bencana. Karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.bnpb.go.id. Dalam kepatian kulon tampak sepi lengang. Tak ada siapapun melintas di halaman. Tak lama kemudian, munculnya ipatih dari ruang dalam, lalu menyeberangi ruangan pendopo. Salah seorang abdin dalam kepatian, Kibekel Manyuro bergegas menghampiri junjungannya. Ampun, Doroputri. Apakah Doroputri memanggil hamba? Iya, Kibekel. Aku gelisah. Karena sampai sekarang, Kakang Joyo Suponto belum juga kembali. Di mana kira-kira beliau sekarang ya? Coba kamu cari, Kibekel. Aku kok jadi khawatir. Tapi bukankah beliau sudah berpesan pada hambanya, ipatih? Hamba tidak diperkenankan menyusul beliau. Karena beliau akan menghadapi sendirian dua orang asing yang berkeliaran di kota Raja Mataram. Oh, Kakang Joyo Suponto bilang begitu? Nggak, Doroputri. Beliau wanti-wanti, beliau pesan, agar hamba tidak mengganggu usaha beliau menangkap dua orang asing yang membuat kekacauan tersebut. Itulah sebabnya hamba tidak pergi kemana-mana. Karena memang hamba ditugaskan menunggu di dalam kepatian. Kok ya ada-ada saja kerusuhan yang terjadi? Iya. Siapa dua orang asing itu ya? Berasal dari mana mereka? Dan apa tujuannya? Wah, kalau tidak segera diatasi keributan ini, bisa menjalar kemana-mana. Dan bisa menimbulkan kekacauan di negeri Mataram. Tapi sebaiknya, kamu segera mencari Kakang Joyo Suponto. Aku khawatir, jangan-jangan beliau menghadapi sesuatu yang buruk. Sudah, kibikal. Pergilah dan cari beliau sampai ketemu. Inge, Doroputri. Karena Doroputri yang memerintahkan, hamba bersedia berangkat sekarang juga. Mohon pamit, Doroputri. Iya, kibikal manyuro. Hati-hati di jalan. Kalau memang Kakang Joyo Suponto tidak mengalami sesuatu apapun, kamu cepat kembali ke dalam kepatian, ya? Inge, Doroputri. Ngesto akan da'o. Siap menjalankan perintah. Terima kasih telah menonton! Malam perlahan mulai larut. Suasana di ruangan dalam katumenggungan Jayang Lagan, sepi senyap. Tak ada seorang abdi melintas di halaman. Barangkali mereka sudah masuk ke ruangan bilik masing-masing untuk istirahat. mendadak, pintu ruangan biliknya itu menggung terbuka. Dan tampak sebuah bayangan kecil melangkah berjingkat-jingkat. Siapa itu, ya? Saya, Nek. Saya Bagus Merapi. Bagus mau ngomong sama Nenek Tumenggung. Boleh tidak? Oh Allah, bagus toh. Wah, kamu memang anak yang berani, luku, jujur, dan berani. Nenek senang sekali dan bangga loh punya cucu seperti kamu, Bagus Merapi. Ayo sini, sini, sini. Ada apa, Nger? Ada apa, Dole? Ayo sini, duduk dekat Nenek sini. Kamu mau mengadukan apa? Soal bapakmu, ya? Sudahlah, tidak usah dipikir. Kamu tidak perlu takut, Bagus. Aku tidak apa-apa, Konek. Aku memang kecewa. Tapi tidak apa-apa. Biar saja. Kalau bapak tidak mengakuiku sebagai anak. Aku tidak masalah. Aku ke sini hanya mau pamitan. Hah? Pamitan? Loh, kamu mau ke mana, Toh? Aku tidak betah tinggal di sini, Nek. Aku mau kembali ke lereng Gunung Merapi. Aku di sana saja. Aku tidak biasa hidup begini. Di rumah yang bagus. Ada banyak pelayan. Dan segalanya tercukupi. Aku lebih senang hidup bebas. Loh, 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 loh. Kamu kok, kok ya punya pikiran seperti itu, Tongger? Persis seperti bapakmu. Persis seperti kakekmu. Inginya bebas. Inginya bebas. Tidak ada yang mengekang. Jiwamu benar-benar jiwa yang bebas, Nger. Tapi... Terus, kamu mau pulang ke lereng Merapi sama siapa? Aku mau diantar Paman Belendung dan Kibekel Wongso Guno. Mereka berdua yang mengantarkan aku ke kota Raja Mataram. Dan sekarang mereka akan mengembalikan aku ke lereng Merapi. Hmm, sayang sekali ya, Nek. Aku tidak bisa bertemu dengan kakek. Apa kakek orangnya berani, Nek? Oh, iya, Nger. Kakekmu itu seorang pemberani sejati. Sekarang beliau sedang berperang melawan musuh Mataram. Beliau sedang berperang melawan Adipati Pergolo dari Pati. Kita doakan saja ya, agar beliau selamat dan bisa kembali ke Mataram. Hmm, apakah kakek Tumenggung juga punya senjata yang ampuh? Oh, punya. Beliau punya keris yang ampuh. Juga tombak pusaka. Dan beliau juga punya aji-aji. Kalau hanya menghadapi dua, tiga orang prajurit, beliau tidak akan mundur, Lek. Pasti beliau bisa membereskan ketiga-tiganya. Hmm, sayang sekali aku tidak bertemu kakek. Tapi suatu saat nanti, aku akan bertemu dengan kakek. Begitu kan, Nek? Iya. Suatu saat nanti, pasti kamu akan bertemu dengan kakekmu. Ya sudah, Nek. Nenek mau istirahat. Silahkan, Nek. Bagus mau kembali ke bilik Paman Belendung. Karena besok pagi-pagi, Bagus harus berangkat. Sudah ya, Nek. Bagus pamit. Mudah-mudahan, Nenek tetap sehat ya. Iya. Iya, Nek. Terima kasih atas doamu, ya. Dan juga, kamu mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Gusti Aflo yang Maha Kuasa. Hati-hati di jalan, ya, Lek. Nek, capagus. Iya, Nek. Iya, Nek. Iya. Kiitara, Nek. Sdoria. � Pagi semakin terang, pasar serumbung semakin ramai dikunjungi orang. Tampak jelas mereka sibuk menawarkan dagangan, sementara yang lain sibuk menawar. Bekel Manyuro mengendarai kudanya, perlahan-lahan, karena ada banyak kerumunan orang di pinggiran jalan. Ki Bekel menghampiri seorang penjual buah-buahan, kemudian melompat turun dari punggung kudanya. Maaf, Ki. Eh, apa Aki tidak melihat seorang priayi mengendarai kuda di sekitar tempat ini? Eh, seorang priayi yang bagaimana? Eh, di pasar serumbung ini ada banyak orang. Ada yang priayi, ada yang bukan. Yang kamu cari priayi yang bagaimana? Ah, beliau adalah Kipati Joyo Suponto. Beliau pergi sejak kemarin pagi, tapi sampai sekarang belum juga kembali. Barangkali Aki melihat beliau. Tolong katakan kalau memang Aki tahu. Eh, maaf. Kamu ini siapa ya? Aku seorang Bekel. Namaku Manyuro. Oh, maaf, Tuan Bekel. Saya tidak tahu kalau Tuan adalah seorang Bekel. Iya. Tapi maaf, sejak kemarin saya tidak melihat Kipati Joyo Suponto. Ada beberapa orang ningrat yang lewat, tapi bukan beliau. Maaf, Tuan Bekel. Iya, kalau tidak melihat ya sudah. Oh, maaf, Tuan Bekel. Bekel Manyuro sudah jauh meninggalkan pasar serumbu. Sekarang dia menapak di atas jalanan sempit yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon waru dan rimbunan daun bambu. Oh, sepertinya aku mendengar ringkik kuda. Hmm, dari sebelah sana arahnya. Coba aku periksa suasana sekitar tempat ini. Chuan Bekel. Oh, maaf. Terima kasih. Ki Bekel Manyuro menemukan seekor kuda yang talinya terikat rimbunan semak belukar sehingga binatang tersebut tidak bisa pergi kemana-mana. Dia hanya meringkuk sambil sekali waktu meringkik lemah. Dan Ki Bekel mengenali binatang tersebut. Itu adalah kuda kesayangan Patih Coyo Suponto. Hmm, tidak salah lagi. Ini kuda kesayangan beliau. Pasti Gusti Patih ada di sekitar tempat ini. Hmm, baiklah. Akanku periksa tempat ini. Hmm, sepertinya sudah terjadi sesuatu yang mengerikan di tempat ini. Rumput-rumputan robo dan ada banyak tumbuh-tumbuhan daunnya rusak. Seperti telah terjadi perkelahian sengit. Bekel Manyuro turun dari kudanya. Kemudian berjalan di sekitar tempat itu mencari Ki Patih Coyo Suponto. Dan belum sampai terlalu lama, rupanya apa yang dicari telah dapat diketemukannya. Ki Bekel melihat tubuh Patih Coyo Suponto meringkuk di bawah pohon nangka yang besar. Oh, Gusti Patih? Oh, Gusti Patih? Oh, Gusti Patih? Oh, sepertinya beliau pingsan. Aku harus segera membawanya pulang ke dalam kepatihan kulon. Maaf, maaf, Gusti Patih. Hamba terpaksa mengangkat Gusti Patih dan menaikkan ke atas kuda. Maaf, maaf, Gusti Patih. Hamba harus bertindak cepat. Hamba tidak ingin terlambat. Dengan cekatan, Bekel Manyuro membawa Ki Patih Coyo Suponto yang dalam keadaan tak sadar diri kembali ke dalam kepatihan kulon. Perjalanan sangat lambat. Ki Bekel mengendalikan kudanya sambil tangan kanannya mencengkram tambang yang dipakai menuntun seekor kuda lagi yang ditumpangi oleh Ki Patih. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, akhirnya Ki Bekel tiba di dalam kepatihan kulon. Kehadirannya disambut dengan cemas oleh Nyipati. Ada apa, Bekel Manyuro? Ada apa dengan Gusti Patih? Tubuh Ki Patih yang sedikit kaku dan dalam keadaan tak sadar dibaringkan di ruangan pendobo. Nyipati memanggil beberapa orang abdi perempuan dan juga laki-laki. Mereka sibuk melayani apa yang dibutuhkan oleh junjungan mereka. Beberapa kali Nyipati memeriksa luka di punggung patih Coyo Suponto yang sedikit membengkap. Tapi anehnya, luka itu kering dan tidak mengeluarkan darah. Hanya kulitnya menjadi kisut dan dagingnya berkerut-kerut seperti ada yang menghisap darahnya. Wah, ini lukanya sangat berat seperti Nyaki Bekel. Ini pasti kena racun yang hebat sekali. Terus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anun, Doroputri. Lebih baik Doroputri minta pertolongan seorang ahli racun dari Istana Mataram. Ya. Konon, ada seorang yang sangat memahami masalah yang berkaitan dengan racun. Kalau begitu, aku harus segera bertindak. Inge, Doroputri. Jangan sampai Doroputri terlambat mengambil tindakan. Soalnya, luka gusti patih ini sangat mengerikan, Doroputri. Lihat saja, daging membengkap, tapi kok berkerut-kerut, gisut, dan seperti sudah tidak ada darahnya lagi. Dan, anehnya, gusti patih sama sekali tidak sadarkan diri, Doroputri. Kalau begitu, kamu tunggu di sini, Bekel, Banyuro. Kalian semua juga tunggu di sini. Jangan pergi kemana-mana. Jangan sampai ada yang berani mengusik jasad suamiku. Aku akan pergi ke Istana Mataram untuk menemui seorang ahli racun atau seorang tabib yang mumpuni. Inge, Inge, Doroputri. Munggu, silakan. Soal jasad gusti patih, Joyo Suponto, biarlah serahkan pada kami semua, Doroputri. Kami akan menjaganya sampai gusti putri kembali ke dalam kepatean Rukulon. Kami akan menjaganya sampai mati kembali ke living. Kami akan menjaganya sampai mati kembali ke dalam kepatean Rukulon, minyak. Kami akan menjaganya sampai mati ke depan dan sulit. Bencana Alam Mantap, Dimas. Siapa lagi? Saya, Bu. Sebarkan ke grup WA biar semua tahu ada gempa. Upaya, datang penyebar hoang. Sudah-sudah. Nah, jadi kalau ada gempa tidak boleh panik. Cari tempat terbuka yang aman, tapi kalau tidak sempat keluar, berlindung di kolong meja. Siap untuk selamat. Ajarkan tangga bencana sejak dini, karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Iklan dayanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.bnpb.go.id. Lihatlah pelangi, di cakrawala, karya indah sang pencipta. Saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana, episode 3. Dalam seri yang ke-36 ini, didukung oleh para pemain. Siska Jawa sebagai Nyaitu Menggung, Rayyan sebagai Bagus Merapi, Nuritno sebagai Nyipatih Coyosuponto, Jumali sebagai Bakal Manyuro, dibantu oleh Aldira dan Asni Suhastra, pembawa cerita. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Patih Coyosuponto akan bisa tertolong jiwanya? Dan bagaimana dengan nasib Bagus Merapi, yang tidak diakui oleh Bapak Kandungnya sendiri? Silahkan mengikuti terus seri-seri berikutnya. Sampai jumpa! Asmara di Tengah Bencana, Semua Kembali Pada Sang Pencipta, Semua Kembali Pada Sang Pencipta, Semua Kembali Pada Sang Pencipta, Semua Kembali Pada Sang Pencipta dan nihil-seri berikutnya.